Positif dan Maintaining my sanity and wellness Terus terang aja Kita menempat posisi bahwa Jessica sudah dibebaskan Dia akan bebas bersara Jadi Kami tim buku ini Selalu menghormati hukum Apapun putusan sudah pengadilan Itu kan sudah jelas Bahwa Jessica Diatakan kesalahan Itu putusan pengadilan yang harus Saya hormati Sebagai seorang lawyer Soal kami tidak terima Putusan atau tidak itu soal lain Tapi karena izin formal Sudah keluar harus saya hormati Itulah putusan Dia menyatakan kesalahan Tetapi Kami sebagai lawyer Tentunya nanti kami diskusikan dengan Jessica Merasa bahwa Mungkin putusan itu tidak sesuai dengan Apa yang terjadi menurut kami Karena itu Kita akan mencoba Buat untuk mengajukan PK terhadap Perkara itu Ya Jadi itu posisinya Jadi itu posisinya Sebagai seorang lawyer Saya harus menghormati putusan penadilan Karena itu sudah berkara Tetapi hukum juga memberikan kesempatan Kepada semua pihak Ya termasuk Jessica Apabila merasa Ingin mengajukan PK Hukum juga memberikan kesempatan dan hak itu kepadanya Gitu Maksudnya Maksudnya Bahwa sekarang Kaja Jessica itu sudah Bebas Berarti kan PK itu Apapun itu Masalah Nama baik Kaja Jessica sendiri Atau seperti apa Ya hukuman itu Tidak soal hanya nama baik Segala-galanya tentunya Soal kebenaran Ya kebenaran kan Aku tegakkan Jadi Ada pembantu Katakan bahwa kebenaran itu Akan mencari Jalannya sendiri Sekarang Jalannya kebenaran sendiri Itu bagaimana Apakah juga harus kita ikuti juga Jalan kebenaran itu Dengan berdiam Atau apakah juga Jalan kebenaran itu Kata harus kita Tumpang Untuk bisa mencapai Kebenaran sendiri Nah itulah Yang akan kita Wujudkan nantinya Sehingga kalau kita berpikir Bahwa Kita merasa Ada ketidakbenaran Di sana Ya kita akan menjalankan Tetapi selalu Saya katakan Bahwa saya mau hormati Ketusan Sebab kalau saya Tidak mau hormati Ketusan Saya tidak akan pergi Kepedadilan Ketika Saya mau memilih Kepedadilan Tentunya Saya harus Soal itu Menurut kami adalah Tidak benar Kalau tidak Ada jalannya Jalannya adalah PK Itu Itu persatu Kan sudah Kemarin kan sudah Banting Dan bahkan Sampai di Akas Bahkan Menguatkan Bahwa Tetap Untuk Kondisi Nah bagaimana PK ini akan Berbeda Apakah Ada bukti Yang lebih kuat Untuk Kondisi Kondisi Atau Seperti Apa Ya terus 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 Kami memiliki Nofoam Untuk perkara ini Berbeda dengan Yang dulu Sekarang ini Justru kami Menemukan Nofoam Bahwa Memang Nofoam ini Nofoam itu Kan begini Nofoam ini Adalah Satu bukti Yang ada Pada Waktu Perkara itu Dijalankan Tetapi Tidak kami Temukan Bukti itu Pada waktu Perkara itu Berjalan Yang mana Kalau bukti itu Tadinya Ada pada waktu Itu Dan bisa kami Sampaikan Di pengadilan Maka Ketusan Hakim Akan bisa Berubah Nah ternyata Selama Perkara ini Berjalan Sekiranya Tahun Lapan Tahun ini Kami tidak Pernah menemukan Bukti itu Sehingga Tidak ada Alasan Kuat Untuk Menyatakan Ketidakbenaran Itu Tetapi Suddenly Kami Menemukan Bukti Baru Yang mana Bukti itu Sementarnya Ada pada waktu Itu Tapi Disimpan Oleh seseorang Disembunyikan Oleh seseorang Sehingga Terhilang Bukti itu Sehingga Kutusan itu Memberatkan Kalau ada Bukti itu Tadinya Maka Dengan Bukti itu Kita bisa Buktikan Bahwa Sebenarnya Perkara itu Harus Berkata Lahir Nah Itulah Yang Disampaikan Soal Hasil Tentunya Hakim Yang Menentukan Tetapi Sebagai lawyer Anda Akan Bisa Melihat Nanti Presentase Kami Apakah Betul Yang Saya Sampaikan Ini Karena Kadang-kadang Hasil Pengadilan Dengan Fakta Diversi Jalan Kadang-kadang Bisa Beda Ada Mengatakan Ini Harus Bebas Tapi Ternyata Dihukum Ada Mengatakan Ini Seharusnya Dihukum Ternyata Bebas Nah Tetapi Saya Berharap Bahwa Kadang-kadang Putusan Hakim Ini Tidak Selamanya Menjadi Tidak Selamanya Menjadi Berakibat Buru Kepada Seseorang Ada Kalanya Orang Dihukum Tapi Tetap Dipercaya Oleh Masyarakat Karena Masyarakat Dengan Bukti Bukti Dan Fakta Fakta Yang Kita Tampilkan Di Persidangan Dan Beruntung Kita Sekarang Sudah Ada Live Di TV Semua Bisa Menonton Apa Yang Terjadi Persidangan Maka Bisa Saja Bisa Terjadi Karena Itu Kedilelen Ditibungkan Oleh Hakim Nah Paling Tidak Kami Akan Berupaya Membuktikan Kepada Masyarakat Bahwa Bukti Ini Ada Jelas Disembunyikan Pada Waktu Itu Dan Kami Tunjukkan Itu Orang Tau Oh Berarti Benar-benar Sebenarnya Harusnya Dia harus Tidak Dihukum Kira-kira Bagi Saya Itu Sudah Lebih Dihukum Sudah Sudah Terus 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 Rancaranya Selain Wajib Lakung Akan Melakukan Apa Itu Tidak Tidak Kalau Saya Berbicam Menyantik Jika Tadi Di Mobil Saya Dengan Dia Dia Sampai Tadi Blank Dia Blank Dia Dimana Sekarang Kayak Dia Karena Dia Sendiri Pun Semuanya Surprise Juga Tiba Tiba Iban Sini Dia Surprise Juga Jadi Bayangin Aja Ini Baru keluar Dari Langsung Disini Wawancara Bingung Dia Lihat Pohon Tidak Sempat Baru Saya Ajak Tadi Dia Makan Karena Ada Masalah Kesukaan Dia Saya Tanya Dari Malam Kemarin Saya Tanya Kau Keluar Apa Yang Kau Inginkan Dia Saya Mau Makan Makan Apa Makan Susi Saya Sedih Juga Itu Lain Dulu Saya Makan Susi Disini Gak Ada Susi Jadi Oke Karena Itu Saya Bawa Dia Ke Restoran Takubini Saya Hanya Makan Susi Itu Lain Dia Tanya Kawan Caramu Apa Saya Gak Tahu Blank Jadi Habis Ini Nanti Mungkin Saya Harus Dia Nulis Serhat Dulu Berpikir Satu Dua Hari Ini Berpikir Apa Yang Harus Dilakukannya Dia Bingung Sekali Kalau Kalian Mungkin Inggrim Tahu Saya Bercerita Pakalaman Saya Dengan Jessica Cukup Panjang Memang Dia Undown Hubungan Saya Dengan Dia Dia Kan Kita Bisa Datang Waktu Dia Sedih Suasana Masih Sedih Juga Kita Juga Waktu Datang Kesana Bisa Juga Waktu Itu Dia Segembira Suasananya Kan Gemira Tapi Ketika Dia Tanya Kapan Saya Bebas Itulah Suatu Hal Yang Tidak Bisa Saya Jangan Air Mata Kadang-kadang Mau Mengetek Juga Menjatuh Kita Bisa Tahan Tapi Beruntungnya Saya Dengan Dia Ini Kalau Saya Dilihat Sedikit Agak Tegang Untuk Melirikan Dia 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 Bila Om Jangan Pusul Jangan Bikin Nanti Kalau Om Tegang Sampai Bela Saya Jadi Sometimes Kita Saling Make Aplay Jadi Itu Sebabnya Kami Tidak Pernah Memutus Asa Untuk Memeranya Ini Karena Dia Cukup Menerti Juga Walaupun Kadang-kadang Dia Merasa Gimana Om Ya Kita Susah Jawabnya Makanya Waktu Kemarin Ada Kak Vina Saya Merasa Guilty Feeling Saya Bisa Ada Orang Datang Dari Kasus Vina Saya Binta Tolong Kan Itu Gak Bisa Saya Tolong Tapi Kalau Saya Langsung Terjun Langsung Menangan Itu Saya Merasa Jessica Pasti Marah Ke Saya Kok Itu Diurusin Saya Punya Belum Selesai Gitu Gak Kamu Ada Perasaan Itu Ya Betul Kan Ngaku Saya Merasa Itu Sebabnya Teman-teman Wartawan Mesti Dikali Minta Saya Wancarakan Mungkin Dua Minggu Ini Masa Kesat Saya Tiga Minggu Banyak Wartawan Notak Saya Minta Wancara Tidak Kasus Fitna Semuanya Mereka Dikatakan Hampir Tidak Saya Ikuti Terus 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 Saya Jujur Hari Ini Buka Dosa Buka Tartu Saya Saya Tidak Enak Jessica Itu Tapi Saya Tidak Tinggalkan Kasus Itu Karena Ada Tim Saya Serah 50 Orang Yang Bantu Itu Ada Jute Ada Sebagainya Begitu Saya Merasa Tanggungjawab Saya Terhendak Jessica Ini Kalau Sudah Sekarang Mungkin Sudah Mulai Sedikit Tenang Kajian Sendiri Tau Bakal Bebas Hal Ini Dikasih Tahunya Kapan Dan Respon Kajian Sendiri Gimana Pak Terus Tenang Hanya Kita Juga Tau Pastian Cuma Memang Kita Dengar Benar Gitu Kan Tapi Kita Gak Pernah Melakukan Salah Upaya Untuk Bebaskan Itu Jadi Sebenarnya Lapas Yang Bisa Menceritakan Sebenarnya Tapi Mungkin Secara Normatif Saya Tanya Saya Sendiri Berlumah Tadi Siapa Di Bapas Jessica Bebas Kenapa Saya Bapas Dia Bila Ya Karena Memenuhi Semua Ketentuan Ketentuan Untuk Dia Bisa Bebas Mereka Yang Tau Aturan Aturan Itu Ada Untuk Demisi Ini Ini Tapi Dikasih Tahunya Kapan Kalau Hari Ini Bapas Saya Berapa Hari Lalu Dengar Dengar Iya Tapi Mereka Bilang Selama Belum Ada Keputusan Resmi Mereka Juga Tidak Menjawab Memang Mastikan Betul Keluar Atau Tidak Ya Kan Cuma Diberitaukan Tadi Malam Mereka Mengatakan Sudah Ada Itu Keputusannya Makanya Lagi Saya Beritahu Mereka Hari Dan Yang TKKJ Tadi Juga K 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 Kalau Perkara PK Nanti Kita Diskusi Khusus Kusus Suara Jadi Kita Misalnya Dulu Ya Tentang Bebas Jessica Nanti Saya Akan Undang K Sekali Lagi ketika kami mengandungkan PK nanti semuanya saya pamparkan di sana, jadi supaya jangan terbagi-bagi ya, hari ini fokus dulu tentang Jessica dulu terkait dengan premisi, Jessica memang tadi memperbanyakan terlalu cepat seperti dia dari komis dia 20 tahun dan menjadi 8 tahun padahal dulu kalau dapat premisi kan berarti ada syarat-syarat tertentu berperilaku baik di selama di masyarakat anak ini membuktikan apakah membuktikan sebaliknya dari hasil profiling kita ingat di secara psikologi Jessica dipersensikan buruk ketika itu di masa sidang maupun masa penyelidikan-penyelidikan seperti saya katakan tadi saya tidak bohong-boleh tanda saya tanya tadi itu sebenarnya Jessica ini keluar kenapa? dia bilang semua aturan-aturan yang ada di dalam perserat itu, semua dia penuhi saya tidak mengerti mana detailnya secara umum sebagai lawyer saya tahu pasti harus berkelakuan baik ya kan? nah sehingga kalau dari Kristi ditanya ya benar juga ya selama ini kan diperlihatkan di dalam persidangan seakan-akan Jessica ini kan berperlakuan buruk macam-macam tapi kenyataannya dalam 8 tahun setengah dia di penjara nyata-nyata dia berkelakuan baik sampai-sampai mendapatkan pembuatan bersarat lebih awal kan gitu kan? nah apa itu? boleh nanti ditanyakan kepada MB karena saya tidak punya kompetensi untuk menjawabnya saya hanya bertanya tadi kenapa jadi mestinya kan saya yang mengajukan surat supaya diri keluarkan kan? kan buah ajar dong yang mengeluarkan kami enggak saya enggak pernah mengajukan surat boleh cek enggak pernah mengajukan surat enggak pernah apa saya enggak tahu terakhir ya terakhir ya enggak juga enggak juga enggak bentar kita enggak juga surat tiba-tiba ada memberitahuan di penjara-penjara itu wah kain juga tadi udah-udah-udah dilapas saya tanya kenapa? karena saya sendiri juga sok juga ya bercapur senang gitu ya karena dia bilang dia memenuhi segala peraturan-peraturan yang disarankan untuk itu jadi jadi mungkin dia berlaku berkelan-kelan baik di 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 dilapas ya karena sebagaimana kita tahu di dalam kemarin-kemarin saya enggak berani ngomong tapi memang sungguh selama dilapas dia juga banyak bermanfaat dia juga mengajari orang berbahasa Inggris dia mengajar orang yoga gitu ya mengajar yoga dia juga dalam kerajinan kerajinan tadi mana ada satu ini satu buktilah saya ketujukan ya masih ingat ya ya saya ini adalah waktu cucu saya lahir 8 tahun yang lalu dia di dilapas dia dengar waktu saya lahir dia bikin ini hasil kerajinan tangan dia sendiri dilapas ini dia serahkan nah ini putri saya ini yang tadi dengar dia keluar datang ke sini tadi dia bawa ini apa itu saya bilang yang dulu dikasih jesih kalau saya mau ketemu dia bilang terima kasih nah begitulah nah begitulah dia perilaku dilapas sampai bikin begini dan banyak yang bisa diajarin di sana bergubung seperti ini ini katanya apa di jesie jelaskan jelaskan ya pada saat itu teman-teman saya yang dilapas bikin peranjian tangan sendiri jadi saya berniat berpelajar kebetulan kalau cucunya baru lahir jadi saya berniat untuk memberikan sesuatu karena keterbatasan keterbatasan yang saya punya jadi ya saya bikin sesuatu yang handmade jadi ini hasil tangan karyam ini so jesika would you prefer indonesian no it's fine ok so i'm interested you've always maintained your innocence what was the hardest thing for you about being in jail for eight and a half years and the second question is what would you say now to the family of Mia Nasa Lihim thank you for the question well I think the hardest thing would be accepting what I have to go through and staying positive and maintaining my sanity and balance I guess is the hardest thing but sometimes when I'm feeling down then I have to pick myself up again and also for me as family well I'm sorry for your loss it's my biggest condolences but that's all I can say thank you I'm sorry Jessica I'm sorry I'm sorry Jessica I'm sorry I'm sorry I'm sorry Jessica Apakah sejauh ini masih Jessica mengakui perbuatan yang sebelumnya sebelumnya kemudian atau bahkan sampai sejauh ini Mbak Jessica membantah melakukan perbuatan dan terakhir apakah nantinya Mbak Jessica akan Untuk apa yang saya rasakan atau yang saya yakini itu ya Biar itu terhadap kegilaan diri saya sendiri aja Cuma kalau misalnya keputusan pengadilan itu mengatakan Hal yang dikatakan oleh pengadilan, keputusan pengadilan itu Tetapi tetap harus saya berhormati Untuk kelanjutan bagaimana nanti proses hukumnya Ya saya serahkan semuanya ke pelajaran aja Saya untuk nanti malam aja saya belum tahu saya mau ngapain Jadi saya belum tahu kedepannya saya harus ngapain Dan harus apakah saya akan ngapain itu atau tidak saya belum Belum terpikir Karena saya masih baru keluar gitu Masih melihat jalanan Mau melihat yang di luar disana itu ada apa Biar saya hilih dulu Setelah baru saya berpikir apa langkah berikutnya Kalau itu perjalanan yang panjang ya Dan itu bukan sesuatu yang dibangun dalam satu malam aja Mungkin karena saya harus belajar untuk menerima apa yang terjadi di hidup saya Lama-lama itu walaupun saya awalnya punya perasaan yang sedih atau segala macam yang negatif Tapi saya berpikir kalau saya tetap berlarut-larut Merasakan perasaan seperti itu Itu juga saya harus menjalani apa yang saya harus menjalani Jadi lebih baik saya memilih yang lebih positif aja Dan hari ini kan jadi hari yang paling nanti buat kajian sila yang selama di penjara Harapannya, doanya buat hari ini bagaimana kan? Harapan, doa saya untuk hari ini Hari yang sangat bahagia ini Saya bersyukur Karena saya berperlakuan baik di Lapas Jadi saya bisa mendapatkan hak negresi saya untuk mendapatkan pembebasan bersyarat Doa dan harapan ini ya semoga semuanya tertib dan baik-baik saja Dan saya bersyukur sekali dan berterima kasih supportnya yang sudah datang ke sini Menduangkan waktu untuk menemui saya Terima kasih Kak Jessica, berkelakuan baik karena inisiatif diri sendiri atau gimana? Apakah itu orangnya suka bergaul atau gimana sih, Kak? Kenapa ngajar yoga, berkena jinatangan? Kalau berkelakuan baik itu kan Notabene-nya karena di Lapas itu banyak peraturan ya Jadi kalau saya tidak melanggar peraturan Itu sudah nilai baik Tapi kalau saya berbuat lebih untuk membantu atau menolong orang lain Itu lebih baik lagi Tapi mungkin karena saya itu secara natural terjadi aja sih Kalo misalnya nggak boleh dibuat seperti ini ya saya tidak buat Terima kasih. 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 Ooh. Terima kasih. Lih embarrass. Terima kasih. Terima kasih. saya juga sebagai lawyer, tidak di-fan mati-matikan, sampai rupanya poko-e, poko-e, tidak kita buka bersama-sama fakta-faktanya sebenarnya, itu kalau Anda tanya bagaimana pembelajaran pada hukum dan sebagainya saya terus terang saja, hanya ingin melihat begini, banyak pekat kasus ini kan sudah menjadi booming bahkan kasus Jessica Wongso, sudah saya tahu itu sudah menjadi pelajaran umum wajib di beberapa universitas semua mereka mempelajari ini, bahkan saya sendiri, dengan mahasiswa saya, saya katakan kalau Anda ingin belajar hukum acara bidana, menjadi seorang lawyer, Anda tonton filmnya Jessica Wongso mulai dari awal sampai akhir saya jamin, dia sudah langsung bisa beracara pengadilan dengan sempurna karena apa? karena itu langsung contoh konkret, dari semua hukum acara yang ada di Indonesia ini mudah dari awal ya, dengan bagaimana soal-soal kesaksian kesaksian ada di sana cukup dia menonton itu, dia menolos di situ nah, tetapi saya juga masih melihat ada beberapa hal yang seharusnya harus diluruskan karena ada beberapa persidangan itu yang saya lihat itu tidak dilaksanakan dan bahkan diabaikan yang sampai sekarang terus terang saja banyak yang nanti ya nanti kita soal IPK kita bisa bicara ya tapi hanya saya menjelaskan saja saya sampai sekarang bagi saya mungkin Jessica beda bagi saya seorang lawyer sebagai seorang dosen ya, seorang lawyer sebagai seorang dosen sebagai seorang ketua bukrati seorang yang memdalami hukum saya terus terangkan tidak puas dengan keputusan itu karena apa? karena bagi saya tidak ada kemungkinan dan tidak mungkin seorang hakim bisa menyatakan seseorang itu mati karena racun katakanlah ada seorang di sana tiba-tiba jatuh meninggal kemudian hakim dikatakan oh itu meninggalnya karena si Anida tanpa diotopsi itu tidak mungkin dalam teori hukum manapun dan itulah yang saya carakan ke mahasiswa saya bayangkan nanti ada tahapan orang mati tiba-tiba yang bukan karena sakit ditanya matinya karena apa? ya kan? karena racun terus kalau racun racunnya apa? masih banyak tahapannya tidak mungkin itu bisa terjadi disebutkan seorang hakim di republik ini maupun di dunia ini tanpa otopsi dalam kasus ini Mirna dinyatakan mati karena minum racun dan jenisnya adalah si Anida padahal dia tidak diotopsi apa anda pernah lihat di republik kita ini ada orang mati yang masuk kasus kebunuhan yang tidak masuk perkara dengan dia yang tidak diotopsi kasus semua diotopsi Fina diotopsi tahunnya sama dengan kasus Fina 2016 bersamaan dengan kasusnya Jessica cuma kasusnya tenggelam karena Jessica punya itu langsung di live pada waktu itu tapi itu juga diotopsi tahun 2016 kenapa Mirna tidak diotopsi sehingga hakim mengatakan Mirna mati karena racun dan dia ketahui racunnya si Anida tanpa diotopsi dari mana dasarnya terus serang aja saya selalu berharap entah apapun ini maka ma'agung harus menjawab apakah seorang hakim bisa menyatakan sebab matinya seseorang yang mati karena tiba-tiba bukan karena sakit dan mati katanya karena racun tanpa otopsi kalau harus makam agung mengatakan itu bisa saya takut tunduk walaupun tidak ada dalam kamus hukum saya itu yang harus dijawab oleh makam agung dulu di luar yang lain-lain kenapa makam agung dan semua hakim mulai dari pengadilan mengabaikan ini argumentasi hukum saya mengenai dengan mengenai otopsi ini gak pernah dijawab tidak pernah dipertimbangkan jadi coba bayangkan misalkan anda terima ada orang mati tiba-tiba jatuh bukan karena sakit lantas sakit bilang oh itu matinya karena si hadida tapi otopsi itulah yang terjadi dalam pasusnya jadi ada tidak puasan saya secara akademik sebagai seorang lawyer tentang keputusan ini sementara semua ahli yang menajukan baik di Indonesia baik yang dari luar negeri Australia dan sebagainya termasuk Singapura saya tanya semua itu mereka mengatakan impossible seorang mati karena racun itu hanya bisa diketahui kalau di otopsi dan kalau itu tidak di otopsi maka tidak ada kasus no case itulah kira-kira yang menjawab pertanyaan tadi itu ya saya tidak tahu soal itu tadi karena saya juga tadi tidak jelaskan mungkin Anda bisa tanya kepada lapa saja kali apa syarat-syaratnya terus saya tidak detail terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih.